Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera berita terkini di petik daripada inforakyat.net Najib Bongkar Kazana Nasional jual aset lagi. Dari dulu lagi, Kazana Nasional merupakan pemilik saham terbesar Telekom Malaysia. Sebelum PRU15, Kazana memiliki 984.825.713 saham atas kepentingan 26.21% dalam TM. Minggu lepas jumlah saham TM dimiliki Kazana sudah jatuh ke 758.725.713 saham atau kepentingan 20.1% setelah sekitar 226.000.000 saham dijual. Jika jual sedikit lagi, Kazana akan diganti oleh GWSP yaitu 18% kepentingan sebagai pemilik saham terbesar Telekom Malaysia. Ini setelah Kazana jual 172.3 juta saham tahun lepas dengan diskaun 3.61% pada bulan Mei tahun 2020 lepas. 22 Mei 2020, Kazana rises RM735.7 million daripada Telekom Malaysia Safe Placement dan penjualan 53.8 juta lagi saham dengan diskaun 3% minggu lepas. 15 April 2021, Kazana Nasional, Sales of Moe of Telekom Malaysia Sekian berita, sila log masuk atau sila layari inforakyat.net untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih telah menonton!